Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama TN channel guys kali ini berada di kawasan jalan tol betung Jambi yang saat sekarang berada di kawasan dalam nih nggak tahu desa apa nih desa apa namanya masih di desa Muara Sebapo namun dari simpang kantor desa tadi masuk sekitar empat kilo Mas ya Oke kalau gitu ikutin terus TN channel dan jangan lupa subscribe kanan masih berlanjut guys untuk menuju ke kawasan berikutnya dan berikutnya ya guys untuk menuju kawasan jalan tol bagian dalam guys kita menuju ke lokasi tersebut melalui jalan tanah nih guys melalui jalan tanah dan perkebunan karet untuk menuju kawasan jalan jalan tol bagian dalam guys msukum 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 kawasan jalan tol bagian dalam dan akhirnya pun sampai guys inilah penampakan kawasan jalan tol betong jambi di bagian dalam guys lumayan lebar untuk ukuran jalannya guys akan patok patok batas jalan untuk jalan tol guys jadi lebarnya kurang lebih 100 meter bingung gas atau 50 meter kesana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama TN channel guys kali ini berada di kawasan jalan tol betong jambi yang saat sekarang berada di kawasan dalam nih nggak tahu desa apa nih desa apa namanya masih di desa muara sebabu namun dari simpang kantor desa tadi masuk sekitar 4 kilo mas ya oke kalau gitu ikutin terus TN channel dan jangan lupa subscribe inilah penampakan pagi ini di kawasan jalan tol betong jambi yang berlokasi di kawasan desa muara sebabu kabupaten muara jambi guys jadi untuk land clearing yang telah dilakukan saat ini kemungkinan sudah mencapai 15 kilo ada kali mas ya ada 15 kilo ya sekitar 15 km untuk menuju ke kawasan betong atau tepatnya perbatasan jambi palembang jadi penampakan saat ini untuk di desa muara sebabu telah dilakukan land clearing atau pengupasan lahan untuk menuju tanah dasarnya guys dengan lebar berapa meter Mas ada 50 nggak ya lebar asli 1 meter ya untuk lebar asli 100 meter guys namun kali ini baru dilakukan land clearing atau pengupasan lahan jadi menurut rencana tol betong jambi kemungkinan di tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan setelah dipergunakan masuk TN channel yaitu sudah bisa dapat dipergunakan untuk tahun 2024 guys jadi kawasan ini melewati beberapa kebun sawit guys ataupun kebun karet dan hutan oke kita lihat bersama telah berdirinya patching plan untuk digunakan sebagai pengolahan beton bertulang guys dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tol betong jambi di kilometer 18 sebabu kabupaten muaraj amin selamat menikmati terima kasih terima kasih